Mulai kapan Rasulullah menyampaikan kepada umatnya ketika dia sholat tahajud langsung menyeberangi Siratul Mustaqim? Dari mana riwayatnya itu? Dari mana ajarannya? Aduh, orang ini semakin hari semakin menyesatkan ya, dan ada yang percaya, banyak yang percaya kepadanya. Tahajud kita teleportasi, kita sholat tahajud di kamar, kita bisa sampai di alam yang tidak tahu di mana nantinya. Jadi seolah-olah Wildo ini paling tahu dia tentang sholat, dia paling tahu tentang sholat tahajud. Sedangkan dia mengingkari syariat, mengingkari apa itu ajaran Rasulullah, dan menyatakan ajaran Rasulullah itu ajaran anak-anak. Di mana kalau kita belajar ajaran anak-anak, maka kita tidak akan pernah sampai kepada ajaran orang dewasa, yaitu ma'rifat. Sedangkan tahajud itu adalah ajaran syariat. Kan dari sini sudah bersebrangan, Wildo. Dengan pernyataannya sendiri, dia sudah bersebrangan sebenarnya. Namun, dia memiliki pernyataan-pernyataan yang sangat pelin-pelan, pernyataan yang tidak logis, pernyataan yang tidak mendasar, pernyataan yang berasal hanya dari pikiran dia yang sempit. Hanya dari pikirannya yang sempit. Perkataan Wildo ya, orang yang awam, terkhusus orang yang awam, orang yang benar-benar awam dari pengetahuan syariat. Jadi, dia bisa sangat mudah untuk terpengaruh kepada pernyataan Wildo. Kenapa? Pernyataannya seolah-olah sangat benar. Pernyataannya seolah-olah dia adalah orang yang paling taat kepada Allah SWT. Seolah-olah dia paling taat, paling taat, paling ma'rifat gitu. Sedangkan dia sendiri, cara berpakaiannya saja sudah jauh dari Rasulullah. Sedangkan tahajud adalah di mana Rasulullah yang melakukannya pertama dan diajarkan kepada para sohabat dan seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sedangkan dia, jangankan dari segi tahajud, dari segi berpakaian saja dia jauh dari Rasulullah. Bagaimana dia mau melaksanakan solat tahajud yang sebenarnya? Saya tidak masuk akal ya. Apalagi dia mau mengajarkan kepada anak-anaknya atau murid-muridnya ya katanya. Cara bertahajud di dalam ruangan yang hitam, yaitu gelap. Memang benar kita disuruh tahajud di dalam waktu yang sepertiga malam. Atau yang bisa kita sebut sebelum selat subuh. Nah, disini bukan berarti kita harus solat di tempat yang gelap ya. Karena yang dimaksud oleh Weldo ini adalah solat di tempat yang gelap katanya. Ini sudah ajaran yang nyeleneh ya, ajaran yang sangat... Rasulullah itu kurang ma'rifat apa? Rasulullah SAW itu kurang ma'rifat apa? Bagaimana ketika dia solat tahajud? Dilihat oleh Syiti Aisyah, dilihat oleh para sohabat. Jadi banyak orang, banyak sahabat yang melihat bagaimana Rasulullah itu bertahajud. Bagaimana kalau untuk mencapai ketingkatan ma'rifat harus tahajud di tempat yang gelap? Ini kan sudah aneh dan nyeleneh. Menyimpang dari perintah atau ajaran Rasulullah. Atau menyimpang dari apa yang dicontohkan Rasulullah. Dan kita masih mau percaya. Dan kita mau mengiakan sampai dia katakan. Tidak boleh. Kita harus menentangnya. Nah, yang terjadi kepada Weldo ini adalah sebagian dari bisikan-bisikan yang dilakukan oleh iblis atau syaitan. Untuk manusia ini, misalkan orang yang beragama Islam. Di mana orang-orang yang awam di dalam beragama Islam dengan pernyataan dan ajaran dari si Weldo ini akan mudah terpengaruh dan akan mudah ikut kepada Weldo. Akan melaksanakan yang dilakukan Weldo. Karena apa? Katanya dia punya banyak murid. Katanya dia punya banyak jemaah. Di mana kepada jemaahnya dia ajarkan perihal-perihal seperti itu. Jadi kita di sini perlu menyadari dan kita harus memiliki kesadaran. Bahwa ini adalah penyesatan yang harus kita lawan dan harus kita tentang. Tidak boleh sama sekali kita diam. Artinya kalau kita sudah diam melihat penyesatan seperti ini, maka kita sudah seperti tidak beragama. Karena apa? Ketika agama kita diperlakukan seperti ini, agama kita diperlakukan seperti ini, ajaran Rasulullah dibuat menyimpang seperti ini dan kita diam. Maka apalah arti kita beragama? Kita memang benar disuruh sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika kita diam dan penginggaran penyesatan seperti ini, maka sama halnya kita tidak peduli kepada orang-orang di luar sana yang disesatkan oleh Weldo. Biarin orang sesat yang penting, saya tidak sesat. Apakah seperti ini orang beragama? Kepada Allah yang diajarkan oleh Weldo ini, sudah menyimpang jauh dari ajaran Rasulullah SAW. Di mana kata para ulama, kalau kita ingin beribadah, kita ingin bersujud, maka bersujudlah seperti Nabi Muhammad sujud. Solatlah seperti Nabi Muhammad solat. Apakah ini tidak menyimpang? Apakah ini patut kita diamkan? Tidak. Ya tidak boleh. Karena apa? Orang ini sudah mengobok-obok acara Rasulullah. Di mana kalau kita ingin mencontoh bagaimana acara solat yang benar adalah melihat Rasulullah. Rasulullah solat tahajud pernah juga disaksikan atau dilihat oleh para sahabat. Rasulullah itu kurang ma'rifat apa, teman-teman? Rasulullah Nabi Muhammad itu kurang ma'rifat apa? Sehingga dia ketika solat tidak melakukan yang Weldo lakukan. Apapun bentuk ibadah, seperti apapun ritualnya, seperti apapun metodenya, apabila itu sudah tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad, maka amalan itu, ibadah itu akan tertolak. Akan tertolak jenis apapun ibadahnya. Kalau tidak sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka itu akan tertolak. Tentunya, diskriminasi dan kekerasan yang terjadi dalam persoalan agama dan perilaku para penganutnya yang beraneka ragam akan menjadi bahasan dan kajian utama dalam persoalan-persoalan sosial maupun budaya. Begitu pula dalam kajian spiritualitas, dalam upayanya menemukan penyebab yang sebenarnya, dari mana kerusuhan dan penindasan itu bersumber. Tidak hanya berhenti pada kesimpulan-kesimpulan sosial dan budaya saja, tetapi lebih jauh dan lebih dalam lagi untuk menemukan penyebab yang substansial yang mengakibatkan terjadinya kesewenang-wenangan dan ternodanya kemerdekaan. Apakah maklumat yang provokatif dan penuh fitnah yang mereka lakukan benar-benar bersumber dan berpijak di atas kebenaran ajaran agamanya atau hanya muncul dari pengetahuan dan pemahamannya yang sempit dan dangkar tentang agamanya? Secara spiritualitas, yang sadar dan tahu bahwa semua agama mengajarkan kebaikan dan kebenaran yang sama dengan cara yang berbeda, bisa dibuktikan melalui kajian-kajian yang mendalam secara spiritual bahwa hampir seluruh masalah yang terjadi yang berkaitan dengan persoalan-persoalan agama tidaklah bersumber dari ajaran murninya, melainkan dari keterbatasan para penganutnya di dalam memahami perintah-perintah Tuhannya yang ada di dalam kitab-kitab sucinya. Untuk mengetahui secara akurat tentang kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan para penganutnya di dalam memahami ajaran yang sebenarnya, tentunya dibutuhkan kajian yang mendalam tentang kemurnian ajaran yang sebenarnya yang ada di dalam kitab sucinya dengan pemahaman para penganutnya yang berbeda-beda, yang terbatas, dan sangat subyektif. Terbukti, kesalahan dan kekeliruan yang mengakibatkan diskriminasi dan kesewenang-wenangan dalam agama terjadi dari keterbatasan dan kedangkalan para penganutnya yang terperangkap oleh penafsiran dan pemahamannya yang subyektif, sempit, dan dangkal. Disinilah sumber kerusuhan yang melahirkan kekacauan, merasa benar sendiri, dan menghakimi yang lainnya sebagai sesat. Yang selalu mengamati dan melihat agama dan perilaku para penganutnya dalam bingkai dan dalam kacamata spiritualitas yang universal objektif, tidak berpihak kepada satu sistem pemahaman atau keyakinan apapun, melainkan selalu berpegang pada kenyataan yang sebenarnya. Penyampai kebenaran akan selalu muncul dalam kehidupan manusia, manakala penyimpangan yang dilakukan para penganut agama sudah melampaui batas, sehingga diperlukan adanya pembaharuan terhadap seluruh ketentuan yang telah mengalami penyimpangan tersebut. Munculnya berbagai macam sektor atau aliran kepercayaan yang beraneka ragam pada masing-masing agama tidak dapat dicegah karena hal itu merupakan cetusan dari hak asasi dan kemerdekaan setiap manusia dalam rangka mengenali jati diri dan tujuan keberadaannya. Selain itu, watak jaman dalam setiap siklusnya telah memberikan pengaruh yang kuat terhadap perilaku alam semesta berikut para penghuninya. Panatisme buta yang membuat seseorang tidak mampu melihat kemurnian dan kebenaran yang sebenarnya. Selama pengetahuanmu tentang Tuhan, tentang kematian, tentang kenyataan masih sebatas nama dan konsepsi saja, maka sekali-kali kamu tidak punya hak menganggap salah dan sesat kepada nama dan konsepsi Tuhan dari agama atau keyakinan yang lain yang tidak sepaham atau sealiran dengan pikiran dan pemahamanmu. Kecuali kamu sudah mengalami secara langsung bertemu muka dengan Tuhanmu dan bisa memaparkannya ke dalam bahasa yang logis, sistematik, dan ilmiah. Selama pengetahuanmu tentang Tuhan, tentang ruh, tentang surga, atau neraka, kamu tahu dari mendengarkan ceramah-ceramah agama atau membaca buku-buku dan kitab sucimu saja, maka kamu sama sekali tidak punya pengetahuan apapun tentang Tuhan, tentang ruh, atau tentang surga dan neraka, kecuali hanya sebatas nama-nama dan gagasan-gagasannya saja. Maka, sekali-kali jangan kamu menyalahkan dan menganggap sesat pengetahuan dan pemahaman orang lain yang tidak sepaham dan sealiran dengan pikiranmu. Apalagi terhadap pengetahuan orang lain yang sudah mampu mengalami dan menyaksikan sendiri secara langsung kebenarannya, kecuali kamu sudah mengalami sendiri secara meta-empiris kenyataan yang sebenarnya. Jika pengetahuanmu tentang kebenaran masih selepel sekolah dasar, maka tahu dirilah kamu. Jangan menyalahkan dan menganggap rendah pengetahuan orang lain yang sudah setingkat perguruan tinggi. Jika pengetahuanmu tentang kebenaran dan kenyataan, kamu peroleh hanya dari mendengar nama-nama dan sebutan-sebutannya saja, maka hormatilah pengetahuan orang lain yang sudah mampu melihat kebenaran, terlebih lagi terhadap mereka yang sudah mampu mengalami kebenarannya secara langsung. Maka dengarkanlah secara cermah pernyataan-pernyataan metaforis orang-orang yang sudah mengalami karena pengetahuannya yang luas dan dalam bersumber dan berpijak pada kenyataan yang sebenarnya yang bisa dipercaya. Jika pengetahuanmu masih sebatas data-data dan informasi-informasi yang tersimpan di dalam memori di otak dan pikiranmu saja, maka tidak ada perbedaannya. Dengan yang tidak percaya. Tidak ada bedanya antara kamu yang mengikuti agama dengan yang tidak mengikuti apa-apa. Karena perbedaan dan pertentangan yang terjadi di antara kamu hanya sebatas karena berbeda jenis data-data dan informasi-informasi yang tersimpan di dalam memori di otakmu saja. Namun demikian, Maka dengarkan dari menyaksikan dan mengalami secara langsung kenyataannya. Pengetahuan yang akurat adalah pengetahuan yang diperoleh dari mengalami langsung dari kenyataannya dengan mata dan pengalamannya sendiri.